Ya, kero Oke Mwandref, gimana bisa dijelasin permainan anak buahnya hari ini Seperti apa, karena set pertama udah sempat mengunggul 3 kali game poin kan Tapi akhirnya harus 30-29-27 Iya, sebenarnya mainnya cukup bagus ya di set pertama Tapi memang di angka-angka krusial Agak sedikit kurang menahan Dan emang kelihatan buangan bola dari Man sama TKU juga Kualitasnya bagus, gak gampang juga Tapi melihat tadi set pertama sebenarnya ada peluang Itu mungkin kalau itu menang, beda lagi ceritanya di set berikutnya Tapi kalau di game kedua kan sempat mepet tuh poinnya tuh bang Dari 1 sampai interval, setelah interval langsung jauh Kayaknya ada permainan yang berubah Itu kenapa? Apa pengaruh sama tangannya yang luka dari sabar atau seperti apa? Kalau itu mungkin gak terlalu pengaruh Tapi memang dari pasangan Malaysia juga speednya juga nambah cepat Dan kita gak siap untuk perubahan pola dari mereka gitu Tetapi melihat sepanjang satu minggu ini sih sebenarnya progresnya juga cukup bagus buat sabar ya kan? Apalagi ini super seribu pertama, main di Indonesia Open Ya kebanggana bisa masuk sendiri Tapi selaku pelatih kira-kira apa yang harus dievaluasi? Karena kan nanti baru bertanding lagi di bulan Agustus tadi Iya ini masih ada perang lebih 2 bulan Jadi habis ini kan ada olimpik kan gak ada turnamen Jadi ada persiapan untuk dia mungkin Secara tenaga tangan harus lebih dikuatin Secara kelincahan dan fisik juga harus di maintain gitu Karena ini juga turnamen keempat Habis turun ASEAN gak gampang juga untuk main di 4 turnamen berturut Terus ini juga jadi catatan yang positif lah buat kami sebagai tim Apalagi ini super seribu Selama mungkin mau menangani sabar Reza gitu Peningkatan tadi dibilangkan ada peningkatan Tapi apa sih yang paling terlihat itu dari aspek apa ya? Kemudian ada peningkatan dari perkembangan baik itu dari mereka? Ya paling kelihatan sih secara pola main ya Pola main juga udah makin smooth Dari rotasi dan gak cuman ngandalin satu yang di depan Harus satu di belakang sekarang udah bisa dua-duanya Dan siapapun yang di belakang atau di depan bisa ngasih poin itu adalah positif Tapi memang harus ditingkatin lagi Apalagi ini kan turnamennya next udah yang challenge Atau seratus Atau 300 ke atas kan pemain dunia udah bagus-bagus semua Jadi memang harus lebih kuat Harus lebih tahan Jadi dari day one sampai kayak hari ini sampai semifinal atau final harus tetap stabil Tapi kalau dari tim pelati sendiri Ini kan jadi satu-satunya wakil Indonesia yang menplatnas masuk di semifinal Itu gimana sih? Mereka tuh terlalu yakin atau seperti apa Kak Di main kalau dari sabar Reza-nya sendiri? Yakin ya karena ini kan juga main sama TKU juga disini mainnya cukup bagus ya Sebenarnya 5.50-5.50 tapi dari awal kita udah ngobrol ya untuk enjoy aja Nikmatin Udah sampai sini sebenarnya tanggung Kalau bisa sampai partai puncak sangat baik Tapi di seimpin akun kita puas dengan hasil yang kita capai Dulu juga persen yang menikmati karir di jalur yang profesional Dan sekarang kemudian jadi pelatih Untuk yang juga memilih Apa sih sebenarnya tantangan Kalau sebagai pemain dan juga sekarang mungkin sebagai pelatih Untuk pelatih pemain yang memilih jalurnya Ya dari dulu kan pasti tanggangannya sawat sparing dan kayak perangkatan Ya bisa kita harus menurut sendiri pesawat cari sendiri hotel cari sendiri Tapi semudah mereka sudah udah nggak di tingnas Saya udah kasih gambaran karena di luar nggak semudah gitu Jadi semua harus benar-benar mandiri Jadi tinggal Tapi mereka ya nggak terlalu kaget lah karena saya udah ada gambaran kan dulu Karena saya kan perangkat lagi jadi mereka udah siap buat mandiri Apalagi sih sekalian gambaran-gambaran yang tadi mungkin bahwa mereka akan punya banyak tantangan Dari pengalaman coach gitu yang dikasih dalam mereka gitu Apa yang perlu mereka persiapkan gitu ada nggak sih? Ya paling waktu awal kali pertama kali itu saya bilang kalau di luar harus komit ya Karena di luar jauh lebih bebas Siapa kalau ya kan tidur di rumah sendiri masing-masing Kalau dipangkat tinggal buka pintu udah lapangan Tapi ini kan ya lu harus punya kemauan lu harus komitmen Karena lu harus ketir dulu Effort dulu macet-macetan ntar sampai lapangan Mau nggak latihan Karena kalau nggak kayak gitu Kalau ya cuma asal-asalan ya nggak bisa bersaing di level yang kayak gini gitu ya Mungkin bisa bersaing di hari pertama hari kedua Tapi ya secara fisik dan lain-lain kan udah nggak kuat Kalau mau bersaing ya memang harus komitmen Oke Sip!